Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masih di tutorial 89 pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik bagaimana cara membuat matchup buku dengan menggunakan photoshop kurang lebih hatinya akan menjadi seperti ini pertama kita perlu model buku yang akan kita jadikan matchup kita bisa mencarinya di situs foto yang gratis salah satunya adalah fixby kita klik disini book kita cari gambar buku yang kira-kira cocok dan pas dengan yang kita inginkan kita cari buku yang tertutup saja ini saya misalkan gambar 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 ambil buku ini ini gambar bukunya kemudian kita langsung unduh saya pilih resolusi yang paling besar agar nanti hasilnya juga bagus ya oke kemudian kita buka klik kanan kemudian open with photoshop nah ini gambar model buku yang akan kita jadikan matchup kemudian langkah berikutnya kita siapkan cover buku yang nanti akan sebagai pengganti cover ini saya sudah menyiapkan cover bukunya ini nah sudah siap seperti ini kita buat segi 4 menggunakan rest angle tool kita buat segi 4 seperti biasa nah segi 4 ini adalah polanya ya kemudian kita klik kanan klik kanan kemudian pilih control to smart object nah kita klik nah kita klik kiri eh klik kiri sorry klik control di keyboard nah kemudian panahnya arahkan ke pojok kotak ini pojok kotak ini kita geser ke sini nah untuk memperjelas kita bisa men-zoomnya nah kemudian kita geser juga yang ini bagian ini jangan lupa ketika kita menggeser itu control di keyboard harus ditahan ya sehingga kita bisa menggeser pojokan pojokan ininya jika dirasa sudah cukup kita klik enter nah kemudian kita double klik gambar ini layar yang tadi yang sudah kita ganti nah kita akan dibawa ke halaman baru seperti ini nah kemudian kita tinggal tinggal copy saja bagian cover bagian depannya kita copy seleksi control kemudian kita copy dan pindahkan ke sini oke kemudian control f kita lihat bukunya sudah berubah covernya sudah berubah nah yang tadinya seperti ini langsung berubah menjadi seperti ini kita perhatikan disini ada cover yang menembus gelas nah kita tinggal bikin gambar kita seleksi kita seleksi gambarnya klik kanan kemudian make section tool kemudian kita arahkan ke background klik ctrl c kemudian kita taikan layar ini ke paling atas nah sehingga gambar bukunya yang tadi menonjol terpotong dengan gambar lilin bagaimana mudah sekali bukan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jika suka silahkan like share dan juga subscribe agar tidak tertinggal video menaik lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh